Mengintip kekayaan Heru Pambudi yang disebut Mahfud soal transaksi Rp189 triliun, setahun naik Rp4 miliar. Sekretaris Jenderal atau Sekjen Kementerian Keuangan Kemenke, Heru Pambudi disebut namanya oleh Menko Polhuka Mahfud MD terkait transaksi Rp189 triliun. Hal ini disampaikan Mahfud dalam rapat dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen, Rabu 29 Maret 2023. Mahfud mengatakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK melaporkan transaksi janggal itu kepada Kemenke pada 2017. Temuan ini diduga sebagai tindak pidana pencucian uang atau TPPU, biaya cukai 15 entitas ekspor-impor emas batangan. Namun, Menke Sirimulyani tidak mengetahuinya. Ada sejumlah pejabat yang menerima laporan transaksi janggal dari PPATK, tetapi tidak menindaklanjuti. Salah satunya Heru Pambudi yang harta kekayaannya turut disorot setelah namanya disebut terkait temuan Rp189 triliun. Kekayaan Heru bertambah Rp4 miliar. Berdasarkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara atau LHKPN Heru Pambudi, ada kenaikan sebesar Rp4 miliar hanya dalam waktu satu tahun, yakni dari 2020 ke 2021. Sebelum hartanya melonjak, ia masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai. Menurut catatan LHKPN periode 2020, Heru memiliki harta mencapai Rp16,29 miliar. Aset terbesar berupa kas dan setara kas senilai Rp12,7 miliar. Menyusul tujuh tanah dan bangunan yang tersebar di Bogor dan Bekasi, sebesar Rp3,2 miliar. Lalu ada pula sembilan aset alat transportasi dan mesin yang mencakup sepeda, motor, serta mobil mencapai Rp624 juta. Sementara harta bergerak lainnya adalah Rp366,62 juta dan surat berharga sebesar Rp205,83 juta. Ia juga tercatat tidak memiliki utang. Harta kekayaan Heru Pambudi pada periode 2021 melonjak sebanyak Rp4 miliar. Dipercaya menjadi Sekjen Kemenke, total kekayaan bertambah menjadi Rp20,74 miliar. Aset kendaraan berkurang menjadi tujuh unit yang tercatat Rp447,8 juta. Sementara harta bergerak lainnya bertambah menjadi Rp394,86 juta surat. Serta kas dan setara kas senilai Rp16,81 miliar. Berbeda dengan surat berharga yang menyusut hingga Rp28,82 juta dalam periode 2021. Heru juga tidak memiliki utang. Heru tanggapi ucapan Mahfud MD. Usai namanya disebut oleh Mahfud MD terkait dugaan TPPU ekspor impor emas sebesar Rp189 triliun. Heru Pambudi angkat bicara. Ia menjelaskan saat dirinya menjabat Direktur Jenderal Bea Cukai ada kiriman dokumen dari PPATK soal itu. Ia mengaku hal ini telah ditindak lanjuti. Sebelumnya di 2017 ada rapat koordinasi dalam bentuk gelar perkara mengenai pengawasan komoditi emas. Saya hadir di situ dan ada absennya. Saya hadir bersama Ibu Sumiyati, mantan Irjen Kemenke, dan dua orang lainnya. Ujar dalam konferensi pers di kantor Kemenke, Jumat 31 Maret 2023. Kita bentuk tim teknis yang dikerjakan yaitu pertama pendalaman dan pengawasan administrasi kepabeanan, kedua pajak, ketiga TPPU-nya sendiri. Itu yang kita tindak lanjuti dari hasil gelar perkara di 2017. Lanjut Heru menjelaskan. Terima kasih telah menonton!